hai assalamualaikum semuanya hari ini aku akan membagi resep cara memasak sayur lodeh nangka muda yang super guri, lezat dan nikmat yuk langsung saja ikuti videonya sampai selesai ya pertama kita rebus dulu ya nangka mudanya kita kasih garam 2 sendok makan nah ini sudah aku rebus nangka mudanya ini aku sudah menyiapkan bumbu apa saja yang nanti kita akan gunakan, 10 siung bawang merah 7 siung bawang putih 5 butir kemiri 8 cabai rawit 2 cabai merah besar 1 ruas kunyit 1 ruas lengkuas setengah ruas jahe dan setengah ruas kunci disini juga ada 2 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam 2 serai yang sudah aku geprek dan jangan lupa siapkan bumbu pelengkapnya garam sedikit rasi gula ale petai cabai hijau besar ini sudah aku iris serong-serong ya merica bubuk merica bubuk ketumbar bubuk dan penyedap rasa disini aku menggunakan 600 ml santan kental dan 900 ml santan cair kemudian kita siapkan bahan-bahan yang akan kita haluskan bawang merah disini bawang merahnya aku potong kecil-kecil ya biar nanti mudah saat di blender bawang putih aku juga memotong kecil-kecil kemiri masukkan juga 1 ruas kunyit setengah ruas jahe dan setengah ruas kunci aku tambahkan 8 cabai rawit ini cabainya sesuai selera ya dan 2 cabai merah besar kita potong kecil-kecil langsung saja kita proses blender aku tambahkan minyak gorengnya selamat menikmati nah ini sudah jadi ya sudah lembut langsung saja kita tumis bumbunya dan ini aku tidak menambahkan minyak karena tadi saat blender sudah aku tambahkan minyak kita adu-adu sampai merata kita tumisnya setengah matang langsung saja kita tambahkan 2 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam dan 2 serai kita aduk lagi kita aduk lagi jangan lupa masukkan juga potongan cabai hijaunya aleh petai terasi kita tumis bumbunya sampai setengah matang nah ini sudah tercium aroma harumnya dan sudah terlihat warna kemerahan langsung saja kita pindahkan bumbu ke panci kemudian kita masukkan nangka muda kita masukkan semua masukkan juga santan cair kita adu-adu sampai merata masukkan masukkan garam gula penyedap rasa rica bubuk dan ketumbar dan ketumbar bubuk kita aduk lagi masukkan juga lengkuas yang sudah digeprek lalu aduk lagi sampai merata dan tunggu sampai mendidih kalau sudah mendidih kita tambahkan 600 ml santan kentalnya tunggu hingga mendidih dan ini sudah matang langsung saja kita pindahkan sayur lodehnya ke mangkok dan siap disajikan selamat mencoba di rumah jangan lupa like share komen dan subscribe terima kasih